Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada semangat kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari itu minggu ini, tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2024. Jadi kali ini saya akan bahas kelanjutan dari saham perbankan. Kemarin saya sudah buat saham perbankan untuk BBCA, BMRI, BBNI, kemudian BNBN dan BNGA, kalau salah ya. Jadi BBCA ya. Jadi sudah saya bahas 6 saham. Ini saya akan bahas 6 saham yang lainnya untuk perbankan, saya siarkan catnya dulu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk Bank Seri A, BRIS, Bank Seri A Indonesia. Ini uptrendnya masih cukup menarik. Walaupun seringkali mungkin menjengkelkan ekor panjang ke atas, tapi strateginya kalau mau buy, kita tunggu saja buy on mid-class. Ketika dia turun deep, selama belum mengenai batasan stop loss, acuan stop loss berikutnya, kita boleh buy. Jadi kalau mau tunggu buy on mid-class mungkin di 1950 sampai 1900. Tapi kalau dia gagal, turun di bayarnya 1890 atau 1850, kita bisa pasang stop loss-nya. Atau kalau mau tunggu buy on mid-class sekalian di MR20-nya nanti, entah nanti dipotong di 1850, 1800. Maksimum 1730 ya. Maksimum ya, kurang lebih ada buy on mid-class-nya. Kalau turun di bayarnya 1700, jangan buy on mid-class nanti. Takutnya uptrendnya sudah selesai. Anda nanti kebagian cuci piringnya istilahnya. Sudah downtrend, Anda barusan buy. Nah, kita buy on mid-class di MR20-nya. Mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Sebenarnya masih menarik. Breakout ke atas 2000, kalau yang belum punya, yang mau buy, boleh buy. Jangan takut ekor panjang ke atas, jangan takut ya. Memang ini menjengkelkan wasenar, ekor panjang kemudian dia turun. Apa nggak? Tunggu aja. Boleh aja sih. Tapi Anda kalau misalnya buy di atas 2000, Anda buy. Anda takut turun, ya sekalian aja breakout ke atas 2050, Anda buy. Apa nggak lebih takut tuh, lebih ketinggian ya. Kalau mau ya buy on mid-class aja, 1850, 1800, atau paling bawah, 1750. Paling dekat ya mungkin 1900-an di sini ya, 1895 sampai 1920-an ya. Atau 1950-an. Itu kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita borusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Nggak takut ketinggian pasuntan. Nggak, karena saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana, MR20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MR20-nya, yaudah, kita buy aja. Kalau dia break, dia higher high. Nah, ada kemungkinan terulang kembali nggak ini, Pak Sunar? Jangan-jangan nanti naik tinggi, kita langsung take profit aja. Ini kan, di sini kan dia gagal. Ini dia gagal. Di sini 3 kali loh, ekornya panjang terus. Berarti ini area resisten kuatnya ini. Ya, memang benar. Tapi kalau dilihat dari trend-nya, ini masih cukup menarik. Kalau bicara mengenai resisten, memang kadang-kadang diuji itu resistennya bisa naik turun-naik turun di garis sekitar resistennya. Tapi kalau selama trend-nya masih bagus, belum kena stop loss-nya, ya kita masih hold ya, seperti dia. Maaf, di atas sedikit gangguan ya. Di sini, kalau setelah breakout ke atas 2.000, target price berikutnya di mana? Ini sudah pernah saya gambarkan di 2.200. Jadi ini masih ada target berikutnya, masih jauh ya, ke belakang ya. Jadi berikutnya 2.200, kemudian 2.400. Kalau dia naik lagi, super bullish dia bisa sampai 2.700 atau bahkan 3.000 bisa ya. Jadi untuk BRIS ini belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik, kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang 3 stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Kemudian BTPS. Jadi saya nggak beli BRIS, tapi saya beli BTPS ya. Mersyukur setelah saya beli, dia naik ya. Seperti 4 persenan, cuan-nya lumayan ya. Nah, di sini, kalau kita perhatikan, untuk BRIS ini Rp1755, garisnya sudah saya gambarkan, swing high di sini sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik, terus saya bahas nggak. Ini sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham Bank Syariah ya, minggu lalu ya. Jadi jangan salah paham, jangan pikirnya, oh Pak Sunar, yang dibahas di YouTube video kok yang sudah naik? Padahal sebelumnya sudah dibahas ya. Kenapa dibahas lagi ya? Yang belum punya, kalau mau buy, silakan buy. Yang sudah punya, mau tambah lagi average up, masih bagus. Tahu dari mana, MA20-nya masih mengarah ke atas, pergasamnya masih di atasnya MA20-nya. Sampangannya seperti itu aja. Nah, kalau dia naik ke atas Rp1770, kalau kita mau buy, ya silakan. Mau tambah lagi average up, boleh. Target PASB punya Rp1855, Rp1945. Target PASB itu bukan berarti jual, enggak ya. Lain, TP sama PT itu lain. TP itu Target PASB, PT Profit Taking. Nah, ini kalau kita lihat, ada dua seperti double bottom di sini ya. Anda mau mengatakan ini rounding bottom boleh, double bottom juga boleh di sini ya. Nah, kalau berdasarkan chart pattern, memang trading-nya, buy-nya harus tunggu Rp1825 ke atas, kalau ngikutin chart pattern. Nah, di sini kalau ngikutin chart pattern, nah, ketinggianya, target price-nya itu lumayan jauh ya. Jadi, setelah dia breakout ke atas Rp1825, berdasarkan target chart pattern, ini dia bisa sampai Rp2100-an ke atas ya. Seperti itu ya. Memang untuk BTPS ini, sebelumnya saya pernah trading di BTPS, tapi gagal ya, dua kali, enggak salah. Kali ini saya coba lagi, rumpanya kali ini berhasil ya, seharusnya berhasil ya. Naik ke atas Rp1825, target PASB berikutnya Rp185 dan Rp2150, atau Rp2100-an ya, kurang lebih ya. Saya enggak turunkan sedikit aja di Rp2100. Jadi itu BTPS ini masih cukup menarik kalau mau buy. Yang takut ketinggalan atau ketinggian, atau yang syariah ya, kan enggak boleh ambil yang BBRI, BMRI, dan BBNI ya. Atau BBJ kan enggak boleh, karena non-syariah. Kalau yang syariah ya, ambil aja BRIS atau BTPS ya, seperti dia. Atau nanti bank yang saya bahas nanti ya. Berikutnya, kalau lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk bank. Nah, bank ini kalau kita perhatikan, area buy on big list sudah saya gambarkan Rp1250. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy, karena kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu menjelang menutupan, atau besok paginya, ya Senin ini, kalau dia berhasil naik ke atas Rp1250, kita boleh buy, naik ke atas Rp1300, tambah lagi atau average up, kan ini sudah berhasil naik ke atas Rp1250, ya langsung buy aja, naik ke atas Rp1300, boleh buy lagi, average up. Kalau dia berhasil breakout ke atas Rp1365, atau high-nya hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, kan high-nya di Rp1345, Rp1345. Jadi naik ke atas Rp1345, kita buy, atau breakout ke atas Rp1365, gari saya ya, target pas berikutnya Rp1480, kemudian berikutnya lagi Rp1635, untuk bank ya. Jadi uptrend-nya untuk bank ini masih cukup menarik. Koreksinya juga lumayan oke lah ya, dia masih testing Rp1250, selama bertanda di atas Rp1200, atau Rp1185, untuk bank dia masih cukup menarik. Tapi kalau yang takut-takut, tunggu buy Rp1350, tunggu di Rp1250 lagi, atau Rp1185, atau Rp1130. Terserah Anda, Anda mau tunggu di mana. Tapi kalau nggak dikasih, ya buy HSL higher ya, karena uptrend-nya masih bagus. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk R2. R2 kalau kita lihat di sini, dia masih bagus ya. Nah, memang Rp1250-nya melandai, tapi kalau kita lihat di sini, jika dia berhasil breakout ke atas Rp3450, kita boleh buy. Target pass berikutnya Rp3550 dan Rp3860. Nah, Arto ini, kalau dia breakout ke atas Rp3860, dia cukup menarik ya. Dia target pass-nya lumayan terbangnya, bisa jauh banget ya terbangnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas Rp3860, target pass berikutnya bisa sampai Rp4400, atau bahkan bisa sampai Rp5900 untuk Arto. Nah, bicara mengenai Arto ya, ada di grup saya, saya ham profit, dia bilang, hati-hati loh kalau buy Arto, nanti jangan-jangan turun lagi tuh. Habis, kan seringkali PHP ya, katanya pemberi harapan palsu. Paginya naik, kemudian surinya turun, atau paginya turun, surinya naik. Nah, sebenarnya sih nggak masalah. Memang fuktuasinya tinggi. Kalau kita perhatikan, ini naik tinggi, kemudian besoknya dia langsung koreksi dalam. Drop gitu ya. Nah, ini dua kali terjadi seperti itu. Tapi kita jangan terlalu takut banget ya. Istilahnya itu, mindset kita itu jangan anchoring ya. Wah, ini gagal Pak Sunar. Langsung turun loh. Ini juga gagal loh. Ini paling juga sama, itu Pak Sunar nanti naik juga turun lagi. Jangan mengatur market ya. Dalam pikiran anda, jangan mengatur market. Anchoring. Anchoring itu seperti jangkar di laut. Jangkar di laut ya. Kalau kapal ya, itu kan kalau dia lagi nggak jalan, bersadar di pelabuhan, dia kan akan turunkan jangkarnya. Nah, kalau mau berlayar, berlabuh, jangkarnya kan dicabut. Jadi kita jangan punya mindset-nya itu anchoring, punya jangkar. Kapalnya sudah mau jalan, tapi mindset-nya kita nggak bisa jalan-jalan, karena anchoringnya nggak dilepas. Jangkarnya nggak dilepas. Jadi patokannya patent di sini. Wah, ini paling nanti turun. nanti turun. Ya, belum tentu. Karena uptrendnya kan masih bagus, walaupun dia MA20-nya datar, tapi kan di jalur uptrendnya, masih bertanda di atasnya 3.000, masih cukup menarik. Walaupun anda mau buy a weakness lagi, ya tunggu aja di 3.000. 3.000 sampai 2.800. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu menyelang penutupan, atau besok paginya, kalau dia rebound, kita borosan buy. Memang di sini seringkali naik turun. Mungkin istilahnya, bahasa Jawanya sudah pernah saya gambarkan cegak, Pak Sunar. Abis beli, terus kemudian besoknya lagi turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Ya stop loss-nya jangan terlalu dekat. Kan saya sudah sebutkan, pakai swing low yang sebelumnya, ini kalau pakai ajuan swing low yang sebelumnya di sini saja, yang paling dekat, 28.50 nggak pernah kena sentuh ke bawah. Apalagi yang nggak jauh, 28.20 kan nggak kena. Kalau anda belinya ketika 3.000 ke atas, naik, anda buy. Jangan stop loss-nya di 29.00 atau 29.50. Terlalu dekat, mungkin 28.20 atau 28.40 di sini. Jadi untuk Arto ini masih cukup menarik. Jangan takut dengerin orang-orang ngomong, hati-hati tuh Arto, saran sih boleh aja dengerin. Tapi tetap fokusnya ke trading plan masing-masing. Jadi kalau dia breakout, boleh buy. Jangan takut, wah PHP itu Pak Sunar nanti turun lagi. Ya bisa saja terjadi. Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya, pengalaman saya, trading-nya, jangan sampai punya mindset tadi, yang saya bilang tadi, saya ulang lagi, anchoring-nya. Ini naik, gagal, naik, gagal. Ini pasti gagal Pak Sunar. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa saja dia naik ke atas. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting anda pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Cukup ya. Berikutnya untuk BBTN, uptrendenya masih cukup bagus, walaupun dia terakhir merah, koreksi setelah higher high ya. Dari hari sebelumnya. Nah di sini kalau mau buy, boleh tunggu di 1.340. Nah ini area bio-witness sebelumnya sudah saya gambarkan di bawah. Karena dia sudah naik lagi, saya update saja ya. Kalau mau buy a witness, ada tiga area di sini. 1.340 itu yang paling dekat. Kemudian yang agak jauh, 1.300. Paling jauh ya 1.240. Tapi terlalu jauh ya di MA20-nya. 1.270-an ya. Terlalu jauh. Pakai 1.300 atau 1.340. Jadi kalau turun di bawahnya 1.340 atau 1.300 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound, mantul ke atas, kita boleh-boleh buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas. Jadi yang ikuti saya itu gampang banget. Saya nggak mau ngajarkan yang aneh-aneh. Ngajarkan yang aneh-aneh kayak Elliot Wave lah, Gen Principle, Van Principle, atau Fibonacci. Fibonacci. Sebelumnya memang sering saya bahas analisa teknikal Fibonacci, kemudian GAPI, kemudian ada yang minta ajarkan alligator, turtle, dan lain-lain ya. Ngapain kita banyak terlalu belajar mengenai teknikal. Kecuali kalau mau benar-benar jadi analis ya. Jadi trading itu sebenarnya atau investasi itu sebenarnya gampang banget ya. Kalau trading karena gampangnya yang bisa diikutiin semua orang ya. Lihat aja arah MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Berarti juga cukup menarik ya. Jangan diganti-ganti. Ada yang pakai MA50, ya boleh aja. Tapi kalau MA50 itu terlalu jauh ya. Pengalaman saya MA20 aja sudah lumayan cukup. Baik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kita lihat trendnya jangka menengahnya. Maksudnya seperti itu ya. Walaupun ada jangka panjang, misalnya pasuner saya main hold sampai 3 tahun ya, pakai aja MA20-minggu. Bisa aja. Tetap 20, tapi 20 minggu. Kalau kita lihat kan harganya masih bagus ya. BBTN-nya. Cuma BBTN ini memang beda dengan yang lainnya. Dia paling lesu banget ya. Sebenarnya dia turun banget ini, kita nggak nyalahkan. Karena dia sebelumnya ada aksi kooperasi right issue ya. BBTN-nya. Right issue-nya lumayan besar. Jadi di sini dia berusaha naik kalau dia berrekod ke atas 1.400, pakai berikutnya di 1.500. Tapi untuk BBTN saya nggak buy. Saya untuk perbankan, saya mempunyanya BBCA, kemudian saya punya PNBN, itu untuk perbankan. Dan yang terakhir, saya barusan buy BTPS. Yang lainnya seperti Bank Mandiri, saya sudah take profit. Kemudian Bank BNI, saya sudah take profit. Walaupun dia naik lagi, saya nggak kejar dulu. Saya pilih yang lainnya yang masih bagus. Bukan berarti jelek atau nggak berani buy hasil air. Karena saya masih fokus di satu saham yang saya sering sebutkan yaitu ASEE. Saya masih pegang besar juga. Jadi saya nggak mau dua sektor yang berbeda terus saya hilang fokus. Di sini, oke berikutnya atau BDMN. Ini uptrend-nya masih bagus. Outremen, MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Kalau mau langsung buy, boleh. Mau tunggu di MA20-nya 2.800 atau 2.700 maksimum. Kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita borusan buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya, kita boleh buy. Jadi, lihatnya itu bukan asal harganya nebus MA20 ke atas. Kita lihat apakah arahnya ini yang pentingnya. Arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun dia tebus ke atas. Seperti ini. Saya gambarkan ini. Buy-nya jangan terlalu banyak. Karena arahnya masih downtrend. MA20-nya arahnya masih ke bawah. Buktinya dia gagal, dia turun lagi. Ini kan berulang kali dia testing gagal. Tapi ini sudah melalui beberapa fase, ini sudah mulai naik. Jadi, sudah cukup lumayan aman. Kalau mau buy, buy-nya bertapa saja. Jangan terlalu agresif. Daripada nanti agresif, tiba-tiba turun, nanti Anda bingung. Ujung-ujungnya nyali, nyalakan Pak Sunar. Ini bertapa saja. Nanti aja sih. Memang bagus. Mau HK langsung, boleh. Mau buy sebanyak-banyaknya, juga boleh. Yang penting pasang stop loss-nya. Kalau turun, jangan di Averystone-nya. Itu saran saya. Karena kalau di Averystone, itu kebiasaan buruk. Dia sudah turun, sudah mulai downtrend, Anda Averystone. Seperti itu. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Yang belum nyalakan, nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Seperti biasanya, di akhir video, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, ramai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian tetap semangat. Terima kasih.